Hai castella ya benteng ini benteng Portugis dan setelah itu Spanyol duduk di benteng ini benteng castella terletak di desa castella kejamatan Pulau Ternate benteng ini memiliki lahan seluas 2724 meter persegi dengan bentuk persegi empat dan tersusun dari batu gunung dan batu kapur bagian-bagian benteng castella yang sekarang masih bisa didefinisikasi hanyalah bastion dan menaranya saja sedangkan sisanya hanyalah berupa beruntuhan pernah terdapat parit di sekeliling benteng namun parit tersebut kini telah kering benteng castella ini baru mengalami satu kali pemugaran pada tahun 2005 benteng castella atau dikenal juga dengan nama benteng gamlamo ini dibangun oleh Portugis secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun Oke jadi sekarang kita naik di dia punya tunggu sedikit yang tidak tahu ini dia punya apakah bastionka ini kayaknya tapi kayaknya terhadap itu nah Oh seperti ini seperti ini dan di dalam ini sepertinya teman-teman dia kayak kayak apa tapi ini kayak cuma batu disusun-susun aja disusun lalu di tancap-tancap dengan apa kapur-kapur ini kan tidak tahu kapur-kapur apa lagi oke kalau Belanda punya itu kan pokoknya ini dibuat terapi apa begitu di cor di semen pakai apa begitu pakai kapur lagi kayaknya juga oke kayak gitu nah gitu eh simpel sebenarnya sebenarnya mereka punya punya benteng nih batu-batu lagi oke pembangunan benteng ini pertama kali dimulai oleh Anthony Tebrito di tahun 1522 kemudian dilanjutkan oleh Gracia Hornrix pada tahun 1525 pada tahun 1530 giliran Gonzalo Pereira yang melanjutkan pembangunan hingga pada tahun 1540 benteng ini dirampungkan oleh Jorge de Castro pada tanggal 27 Februari 1570 terjadi peristiwa pembangunan Sultan Gerundi benteng ini Hai peristiwa ini membuat rakyat Ternate marah dan melakukan perlawanan kepada Portugis pada tahun 1575 Sultan Bagula kemudian mengusir Portugis dari Pulau Ternate pada tahun 1606 Spanyol datang ke Pulau Ternate dan menguasai benteng ini pada tahun 1660 benteng ini ditinggalkan dan dibom hanguskan oleh Spanyol selamat menikmati selamat menikmati edit Terima kasih telah menonton!